Intro Shalom, kembali lagi kita di dalam Daily Devotion Dan hari ini kita akan kembali membaca dalam ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 dengan perikob berkat Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa Bapak kami dalam surga kami cek syukur kepada engkau Tuhan untuk setiap penyertaan dan perlindungan Bahkan pertolongan yang Tuhan berikan dalam sepidupan kami pribadi lepas pribadi Kami mau Tuhan merenungkan firman-Mu, berkati kami Tuhan Berikan iluminasi lewat firman-Mu supaya kami semakin hari semakin mengerti akan isi hati Tuhan dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Kristus, kami kita berdoa bersyukur, haleluya, amin Kita akan baca perikob ini dari ayat 1, 2 dan juga dengan ayat yang ke-13 dan ke-14 Karena ini cukup panjang pembacaannya, saya baca yang 4 ayat saja Demikian firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu Ayat yang ke-13 dan ke-14 Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini Dengan mengikuti ala lain dan beribadah kepadanya Jadi ini adalah ucapan berkat Musa kepada bangsa Israel yang saat itu sedang memasuki tanah kanaan Jadi Musa mengingatkan jika engkau mengingat setiap perintah-perintah Tuhan Jika engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Jika engkau terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia Maka Tuhan akan memberkati engkau Kalau kita baca dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 12 Disitu banyak sekali berkat-berkatnya Buah kandungan diberkati Lahan pertanian kita diberkati Itu konteksnya semua segala aspek kehidupan orang Israel diberkati Tuhan Jadi apa berkatnya buat kita semua? Jadi Tuhan itu ingin sekali memberkati setiap aspek kehidupan kita Dalam segala aspek kita ingin sekali Tuhan itu memberkati kita semua Tetapi Tuhan minta kepada kita bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi perintahnya Jadi adanya perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan kita Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan Apa yang firman Tuhan katakan Apa yang kebenaran firman Tuhan katakan Bukan cuma kita baca Bukan cuma sampai kita renungkan Tapi mari kita lakukan dengan setia Ketika kita melakukan dengan setia Gak usah kita minta Berkat itu pasti akan datang ke dalam kehidupan kita Nah jadi Hal pertama yang menjadi poin kita Kita harus bisa mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan dengan setia Yang merenungkan Kita melakukannya dengan setia Dan juga kita membagikannya kepada banyak orang Yang kedua hidup menurut dengan jalannya Tuhan Ketika kita hidup menurut dengan jalannya Tuhan Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Saya yakin dan percaya Berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dan yang ketiga kita harus setia hanya kepada Tuhan Bukan yang lain Tuhan ingin ngajarin kepada kita Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan Kita gak usah ngandalin yang lain Apalagi mengandalkan manusia Tuhan hanya mau kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Di dalam kehidupan kita Oleh karena itu Maka berkat Tuhan pasti tercurah dalam kehidupan kita Firman Tuhan katakan tidak lagi menjadi ekor Tetapi menjadi kepala Dan berkat Tuhan terus tercurah Sampai sepanjang kehidupan kita Bahkan firman Tuhan yang lain mengatakan Anak cucu orang percaya Diberkati Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Bapak kami dalam surga Aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan pada hari ini Itu bisa menjadi remah dalam kehidupan kami Kami tahu Tuhan Kami tidak mencari berkat Tapi kami mencari sumber berkat itu Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami Apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami Sehingga kehidupan kami menjadi berkat Buat kami secara pribadi Dan juga buat banyak orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur kepada Engkau Dalam nama Yesus Yesus Haleluya Amin Sampai jumpa dalam daily devotion berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!